Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Tentunya permainan ini adalah permainan yang dirikos oleh sahabat pecinta catur Menunjukkan permainan cantik dari pecatur cantik Indonesia Woman Interest Grandmaster Dita Karinja Dimana saat menghadapi pemain yang bergelar diatasnya Woman Grandmaster Gong Kian Yun dari Singapura Pada event Asian John 3.3 Chess Championship 2023 Yang berlangsung di Jakarta Dan partah ini tentunya pada ronde ke-9 Untuk itu mari kita simak di Catur Talk Indonesia Balik teman-teman perlu diketahui bahwa Dita Karinja juga saat ini merupakan istri tercinta dari Grandmaster Novenra Priasmoro Dita membelangkah dengan pion ke-4 dibalas oleh Gong Kian Yun Pion ke-5 memilih pertahanan Sicilia Pion ke-3 dimana ke depan mendukung pion ke-sentral Pion ke-3 ini dinamakan dengan variasi Alapin pada pertahanan Sicilia Pion ke-5 berlanjut Pertukaran terjadi Menteri menerima Kuda aktif ke-F3 G6 mempersiapkan Fianceto Kuda ke-A3 Kuda ke-A3 cukup banyak pilihan ke depan Dimana bermaneuver atau juga mendukung gajah Gajah ke-G7 Betul saja gajah ke-C4 Menteri ke-8 Rokade Dan kuda ke-F6 mengaktifkan diri Juga mempersiapkan Rokade Pion ke-4 fokus rencana Maka pion memukul pion Kuda menerima kembali Apabila pion menerima teman-teman Tentunya pion ke depan ada jarak Sehingga kuda menerima Sehingga pion-pion ini ke depan terhubung satu sama lain Rokade Dan H3 berlanjut Mengontrol petak penting G4 A6 saat ini juga Teman-teman Kedepan mensupport untuk mengancam gajah Sehingga gajah langsung mundur Mencegah ada tempo Dan menteri ke-C7 tentunya memantau ke depan Petak H2 Gajah ke-G5 Langsung juga mengapin kuda Juga mengancam pion ke depan E5 berlanjut mengusir kuda Kuda mundur ke-B3 Kuda ke-C6 saat ini pengembangan Dan benteng ke-I1 Dimana juga ke depan Secara tidak langsung menekan pion Pion ke-B6 Mempersiapkan Fianceto Gajah ke-F3 juga langsung mengapin kuda Fokus rencana gajah Fianceto ke-B7 Kuda ke-C4 Dimana teman-teman Kedepan juga mungkin Menarik gajah Menekan juga Pion benteng ke-B6 Berlanjut dengan benteng ke-D8 Mengancam menteri Menteri ke-C1 Dimana juga mungkin ke depan Menawarkan gajah B5 saat ini mengusir kuda Kuda mundur ke-E3 Kuda ke-A5 Menawarkan juga kuda Menawarkan juga gajah Disini juga dita langsung gajah Menerima gajah Sebelumnya teman-teman cukup menarik Saya juga akan menunjukkan kepada anda Kuda ke-G4 Sebuah opsi Apa yang harus dilakukan hitam di posisi ini Yang pertama Apabila gajah mengukul gajah Supaya pion bertumpuk Masalahnya kuda akan memukul kuda Tempo skak terlebih dahulu Dimana gajah memukul kuda Gajah memukul gajah Teman-teman Kita lihat Disini gajah akan hilang Karena apa Apabila gajah diselamatkan Maka menteri ke depan Tidak terjegah Untuk melakukan skakmat Di peta G7 Oke teman-teman Dan juga bagaimana Jika di dalam posisi support ini Kuda misalkan memukul kuda Dan tentu kita lihat teman-teman Ketika kuda dilepaskan Maka membuka akses bagi benteng Sehingga gajah mengukul benteng Unggul kualitas Apabila menteri menerima gajah ini Maka putih dapat melanjutkan Dengan gajah mengukul gajah Teman-teman Kuda menerima Pion memukul kuda Jelas sangat unggul Dan juga bagaimana Jika benteng yang menerima Misalkan Maka yang terjadi adalah Pion memukul kuda Pertukaran terjadi Dan kuda juga memukul kuda Pertukaran memang pion bertumpuk Tetapi kualitas putih Lebih baik dibandingkan hitam Kita kembali Ke partai aslinya Dan di dalam posisi ini Ditaka Renja juga langsung memilih Pertukaran gajah Maka kuda menerima kembali Kuda ke G4 saat ini Menawarkan juga kuda Memanfaatkan pinang Sehingga benteng berpindah Melepaskan pinang juga Men-support kuda Maka kuda menerima pion saat ini Benteng ke E6 berlanjut Juga langsung mengapin kuda Gajah memukul kuda Benteng menerima Kuda ke G4 saat ini Mengancam benteng Benteng ke C6 Menteri ke G5 Dimana selain membuka Akses bagi benteng Mungkin ke depan Simplifikasi Hal 5 langsung mengusir kuda Kuda mundur ke E3 Gajah ke F6 Menteri ke D5 Benteng ke E8 saat ini Berlanjut kuda ke C2 tentunya Melakukan simplifikasi Menawarkan benteng Ditolak dengan benteng Kembali mengancam menteri Menteri ke F3 Dan gajah ke G7 Benteng ke D1 Lagi-lagi menawarkan Pertukaran Disilah teman-teman Posisi kritikal Dimana Kong Gianyun Tidak menerima dengan benteng Menghindar ke C8 Dan ini adalah Sebuah kesalahan Sebelumnya bahwa Menerima simpel Adalah sebuah opsi Dimana benteng Dapat ke F6 Mengancam menteri Menteri ke E2 Benteng tetap Mengancam menteri Apabila kembali teman-teman Maka akan terjadi Repetition ke depan Kuda menutup Misalkan gajah Dapat ke depan juga Menekan kuda Namun teman-teman Yang jadi pembeda Ketika dipilih Tidak diterima Dengan benteng ke C8 Maka kuda ke B4 Saat ini mengancam benteng Benteng ke E6 Dan juga benteng Kuda ke D5 Terlebih dahulu Langsung menekan Walaupun teman-teman Secara simpel Tentunya benteng Memukul benteng Bisa dilakukan Mengurangi tentunya Perlindungan Terhadap pion A6 Dimana setelah Pion menerima benteng Kuda memukul pion Mengancam menteri Menteri ke C6 Ditukarkan saja teman-teman Kuda kembali Jelas Kualitas putih lebih baik Kita kembali ke partai aslinya Di dalam posisi seperti ini Kuda ke D5 tentunya Maka menteri ke D8 Benteng langsung menukarkan benteng Pion menerima Kuda ke F4 saat ini Menakan pion Menteri ke B6 Mungkin ke depan juga Disupport oleh benteng Sehingga juga menekan pion Maka kuda juga langsung Menerima pion Kita lihat teman-teman Di dalam posisi ini Dikontrol oleh kuda Benteng ke depan Dapat aktif Mendukung ancaman skagmat Pion ini juga menjadi lemah Benteng ke C7 saat ini Menjaga benteng Menteri menerima pion Benteng ke F7 Maka benteng ke D2 Men-support pion Kuda ke D6 Men-support ke depan Menteri ke G4 Menjaga kuda Kuda ke C4 saat ini Mengancom benteng Benteng simple ke E2 Benteng ke F6 Men-support juga pion Disini kuda ke F4 Menekan pion Raja ke F7 Dan menteri ke H5 K Raja ke F8 Maka ini adalah Langkah eksekusi dari Dita Kerenja Anda posberi ini Apa langkah menarik Yang dimainkan oleh putih Yang membuat hitam menyerah Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan Langkah itulah dengan Kuda ke D5 Dan setelah langkah ini Teman-teman Bawah hitam menyerah Karena apa Kita lihat memforking juga Teman-teman Yang pertama Apabila pion menerima Masalahnya membuka akses benteng Benteng ke E8 Adalah skagmat Yang kedua Apabila tentunya Menteri menghindar Maka pertukaran kualitas benteng Akan tumbang teman-teman Dan bahkan cukup banyak tekanan ke depan Yang ketiga Bagaimana kembali Diancam Menteri Putih Tetap juga dimakan Pertukaran kualitas Kuda memukul Menteri Pertukaran Tetap juga teman-teman Bahwa pion ini Kedepan akan tumbang Jelas Disini putih sangat lunggu Sangat-sangat menarik tentunya Bagaimana permanen Yang ditunjukkan oleh Women International Master Dita Karenja Di dalam Asian Jazz Championship 2023 Berikut tingkat akurasinya Ulasan permanen dari komputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi Dita Karenja 88,1% Dan Kong Gianyun 82,3% Dan ada pun teman-teman Standing setelah final Adalah sebagai berikut Dan kita lihat teman-teman Ranking final Setelah ronde 9 Atau 9 ronde tentunya Dimana Turnamen kategori wanita Dijuara oleh Vietnam Viti Kumpung Dan juga Nguyen Tai Menghung Tetapi Dita Karenja Dapat menempati Posisi ketiga Bahkan mengalahkan Posisi Iren Karisma Sukanda Baiklah teman-teman Demikianlah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka Dengan konten catur seperti ini Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share Bila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami juga akan berusaha membetar kue santai anda Salam catur tolok Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Bye-bye Terima kasih.